Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Jannatul Mustaqi Arba'atin Nafari Surga merindukan atas empat golongan Golongan yang pertama Talil Quran Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Mari pada bulan Ramadan ini Kita banyak membaca Al-Quran Kita atur sistem bacaannya Apakah kita membaca perlembarnya Dari tiap-tiap waktu sholatnya Apakah itu zuhur dua lembar Kemudian asar Maghrib, isa, subuh Kita atur bagaimana teknik kita Senyaman kita Sebisa kita Kemudian Yang kedua yang dirindukan oleh surga Wahafizul lisan Mari Di dalam bulan Ramadan ini Kita jangan hanya berpuasa lapar Menahan lapar dan haus saja Jangan Mari kita juga puasa mulut Wahafizul lisan Kita jaga mulut kita Daripada penyampaian-penyampaian Hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang dapat membuat Pahala puasa kita berkurang Atau bahkan tidak ada Mari kita jaga puasa mata juga Daripada pandangan-pandangan Ketika kita memutar Handphone Ada pandangan tayangan-tayangan yang tidak pantas Maka kita hentikan pandangan itu Kemudian kita juga harus Menjaga puasa telinga Pendengaran dari suatu hal-hal yang tidak baik Apakah itu tentang perihal Kejelekan orang lain dan lain-lain sebagainya Jadi kita pada bulan puasa ini Jangan kita hanya puasa lapar dan haus Mari kita juga harus menambah Dengan puasa mata, telinga, dan mulut Kemudian yang ketiga Wamud imul jian Memberi makan kepada orang yang lapar Ketika kita diberikan kelebihan harta Mari kita berbagi Pada saat ini Pada momen COVID-19 Banyak orang yang kelebihan Memberikan bagian sembakau Kepada orang-orang yang membutuhkan Mari Saatnya momen ini Kemudian yang keempat As-Sawmu Ramadan Berpuasa pada bulan Ramadan Mari insyaAllah Ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan ini Kita manfaatkan momen ini Sehingga kita mendapatkan Fadilah-fadilah keutamaan Puasa pada bulan Ramadan ini Sehingga catatan kita baik Data kita baik Kita akan dilaporkan kepada Allah Jalla Jalalu Dan insyaAllah Laporan semua kita Tidak akan mendapatkan rapor merah Maka semua kita lakukan Dengan kebaikan pada bulan Ramadan InsyaAllah Allah perkenankan kita kembali Untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh